Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala Anak adalah anugerah yang luar biasa dari Allah SWT Tentunya setiap orang tua pengen anaknya selamat Anaknya sukses, anaknya bahagia Dalam kehidupan dunia dan terutama kehidupan akhirat Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah dengan menjadikan diri kita orang tua yang soleh Orang tua yang baik Kalau kita orang tua yang soleh, orang tua yang baik Maka insya Allah keberkahan kita akan sampai kepada anak keturunan kita Ingatkah kisah Nabi Musa dan Nabi Khedir alaihi wassalam? Keduanya diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk membetulkan rumah yang akan roboh Ketika Nabi Musa bertanya kenapa kita membetulkan rumah yang akan roboh ini? Manakah Nabi Khedir berkata bahwasannya rumah ini milik dua anak yatim Karena Abu Huma soleha yang mana dua anak yatim ini dahulu orang tuanya adalah orang tua yang soleh Ahli tafsir menyebutkan bahwasannya Abu Huma ayah kedua anak yatim yang dimaksud adalah kakek yang ketujuh Fulan bin Fulan bin Fulan yang ketujuh adalah orang soleh Sangking berkahnya, karena takwanya, karena soleh kakeknya, keberkahnya sampai ke cucu tingkatan ketujuh di bawahnya Ikhwali rahimahkumullah Karena itu sebelum menuntut anak-anak kita menjadi anak yang soleh Maka tuntutlah diri kita menjadi orang yang soleh Insya Allah keluarga kita menjadi keluarga yang benar-benar diri dari Allah SWT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh